Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama hasna teknik channel Di video kali ini saya akan membahas sebuah kompresor oilers dari produknya Molar Ini dia kardusnya berwarna coklat seperti ini ada tulisannya 8 liter 3 per 4 hp dan 8 bar Di sampingnya ini tulisan modelnya AC1008S ya Wattnya 550 Watt ya Untuk beratnya 14 kg dan bawahnya ada buku manual book seperti ini atau buku petunjuk dan mesinnya sendiri seperti ini Untuk kompresor Molar Oilers ya ini cukup ringan ya cuma 14 kg dengan didesain warna putih Dan pada bagian tabungnya ada bintang ya bertuliskan Molar di tengahnya itu mantap sekali itu Molar ya Ini ada tulisan Molar gede seperti ini jadi udah jelas ini produknya dari Molar ya Ini teman-teman bisa lihat jelasin lagi nih Molar ya Dan untuk pada bagian dinamonya sendiri ini seperti ini ada Seperti ini tulisan tangan ini berarti ini disini adalah yang panas ya ini dilarang dipegang ya Ketika dinyalakan karena ini panas ya untuk build quality nya sendiri ini juga lumayan rapi ya walaupun harganya cukup murah Dan di bawah dinamonya sendiri ini ada dudukan atau rubbernya buat peredam getaran Dan juga ada kapasitor ini udah terbungkus rapi berwarna hitam seperti ini walaupun dalamnya sih gak tau berwarna hitam atau tidak Dan ini adalah check valve nya ini check valve nya ini berbahan besi namun seperti guningan Dan ini selang ya yang ke check valve masuk ke otomatis dan ini safety valve nya ini Safety valve nya berbentuk kecil seperti ini pada kompresor seperti umumnya juga kecil-kecil seperti ini Dan pada bagian selangnya sendiri ini berbungkusnya ini rapi nih ada pengamannya Jadi tahan panas ini untuk pengaman seperti ini seperti pada selang-selang kompor gas ya juga ada pengamannya seperti itu Dan untuk otomatisnya berbentuk kotak seperti ini seperti pada kompresor portable lain juga standar berbentuk kotak seperti ini 4 lubang Dan untuk ampernya sendiri disini kecil ya teman-teman ini paling nyampe 8 bar ya untuk kekuatannya sendiri Dan untuk pada keran anginnya sendiri cuma terdapat satu buah keran angin saja ya Ini di depan ada satu buah keran angin saja ukuran 1.4 inci atau keran standar buat kompresornya ini seperti ini ada cuma ada satu Dan untuk kabelnya sendiri ini panjangnya mungkin berkisar antara 2 meteran ya Kabelnya juga cukup pendek gak terlalu panjang Bila membutuhkan lebih panjang bisa ditambahkan dengan kabel roll ya teman-teman Dan kita punya sendiri ini terdapat spesifikasinya ini voltasenya 220 dan powernya ini 3 per 4 hp Dan maksimum pressornya ini 8 bar ya serisnya juga ada disini dan tipenya itu MLR AC1008S ya speednya itu 1380 RPM Dan kapasitas dari tabungnya sendiri ini 8 liter ya teman-teman Dan tabung yang cukup kecil ya untuk kompresor portable seperti ini Tapi tekanannya ini cukup gede karena tabungnya sempit jadi tekannya keluarnya gede Dan untuk tabungnya ini juga lumayan rapi dan halus ya Sepertinya agak tebal juga ini tabungnya ya teman-teman Berwarna putih dan ada stiker logonya MOLAR ini Berbentuk bintang seperti dari ciri khas dari MOLAR ya Di bawah tabung juga ada untuk pembuangan ini pembuangan air apabila ada air yang masuk Ini bisa dibuang lewat sini dan ini ada juga peredam di kaki-kakinya Jadi getarannya nanti tidak terlalu bergetar sekali ya Karena ada peredamnya juga di bawah tabungnya Dan saya akan coba nyalakan kompresor ini di listrik 450 watt ya Di rumah saya 450 watt tapi 450 watt yang listrik lama ya Saya akan coba nyalakan dan saya tidak menggunakan alat bantu atau alat-alat lainnya Langsung saja dengan cover roll colokin ke sini bisa apa tidak ya teman-teman Oke kita akan langsung saja lihat seperti apa bunyinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Seperti itulah tadi teman-teman bunyinya ya Bunyinya cukup halus dan Alhamdulillah juga bisa kuat ya Di listrik 450 watt punya saya ya Karena mungkin listriknya ini yang pemasangan lama jadi mungkin kuat ya Nggak semua listrik 450 watt itu kuat Tapi Alhamdulillah di tempat saya ini kuat dan suaranya sendiri Oilers memang ya lebih halus dibandingkan dengan yang ada olinya itu lebih kasar ya untuk suaranya Kalau oilers ini suaranya lebih halus dibandingkan yang non-oilers ya teman-teman Dan untuk harganya sendiri ini sekitar Rp1.200.000an mungkin di tempat teman-teman bisa berbeda harganya bisa lebih murah ataupun lebih mahal tergantung dari daerah atau dari penjualnya sendiri ya teman-teman Ini sangat rekomendasi nih kompresor seperti ini buat rumahan ya buat ngecat-ngecat ataupun buat tambah angin tambah lepen ya motor ini juga bisa digunakan Terima kasih sekian review dari saya tentang kompresor mini oilers dari molar ini Bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar Jangan lupa untuk like share komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh